Untuk mengendalikan hujan dan panas dalam ajang MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika, seorang pawang hujan didatangkan. Namanya Raden Roro Istiati Wulandari. Saya sendirian di sini, sempat akan ada pawang hujan lain, tapi saya menolak. Saya tidak mau, akhirnya disetujui. Saya mau bantu MotoGP Mandalika demi nama baik Indonesia, kata Rara. Wanita yang lahir di Papua dan mengaku sebagai penganut aliran kepercayaan kejawen ini mengatakan sudah berada di Lompok sejak tanggal 3 Maret. Ia ikut berpugas mengawal proses pengaspalan sirkuit Mandalika sebagaimana diminta dorna. Orang menyangka pawang hujan cuma buat tangkal hujan. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Ada pawang hujan, oh hujan. Padahal memang permintaannya yang hujan agar tidak panas. Saya sih sudah siap ditertawakan. Ujarnya, mengenai anggapan bahwa pawang hujan melawan takdir yang maha kuasa, Rara tidak berpikir demikian. Menurutnya Tuhan maha baik, sehingga hambanya punya kesempatan untuk meminta apa yang diinginkan. Saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika mulai berlangsung, viral aksi seorang pawang hujan yang berusaha menghentikan hujan di media sosial. Sejumlah video memperlihatkan aksi Rara Istiani Wulandari menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika. Pada ajang MotoGP Indonesia 2022, letak tenda pawang hujan ini berada di bagian utara sirkuit, dekat pintu masuk utama yang diberi nama, Gerbang Ujau, yang berisi berbagai perlengkapan secajan. Inilah sosok Rara Pawang Hujan Mandalika, kerja 21 hari di gaji 3 digit. Seperti yang diketahui, penyelenggara MotoGP di sirkuit Mandalika menggunakan TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan agar sepanjang acara berlangsung, cuaca cerah dan tidak diguyur hujan. Selain itu, pawang hujan turut dihadirkan untuk mengusir cuaca buruk di Mandalika. Dalam video yang beredar di TikTok, terlihat bagaimana Rara mengenalikan cuaca di sirkuit Mandalika. Saat itu terlihat hujan deras di sirkuit Mandalika. Rara terlihat mengenakan kaus orangnya berjalan dan merapal mantra di tengah hujan deras. Tak lama setelahnya matahari muncul dan hujan mulai reda, Rara diketahui sudah berpengalaman dalam mengendalikan cuaca. Ia pernah menjadi pawang hujan saat acara pembukaan Asian Games 2018. Menurut pengakuannya, ia diajak berkolaborasi dengan otoritas sirkuit. Rara menganggap apa yang ia lakukan merupakan wujud ikhtiar alternatif.